Empat orang pelajar asal Sumatera Utara tenggelam saat berwisata di Pantai Lampuuk, Kecamatan Luuk Nga, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dua korban dari Kebupaten Langkat serta satu korban dari Kota Binjai meninggal dunia, sementara satu orang lainnya sedang dalam perawatan. Korban merupakan rombongan study tour Yayasan Rausan Fikri Islamic School Kebupaten Langkat yang tiba pada Rabu 18 Mei 2022 sore kemarin. Mereka adalah Zaki Al-Khairi, 14 tahun, warga Kelurahan Payorabah, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Kemudian Ibnu, 18 tahun, warga Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kebupaten Langkat. Selanjutnya Ahmad Fahriza Sufi, 15 tahun, warga Kecamatan Selesai, Langkat. Sementara satu orang lainnya bernama Fat Rashid Anafi Ginting, 16 tahun masih kritis dan tengah dirawat secara intensif di rumah sakit. Kelaksa badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD Aceh Besar, Rizal Abdillah mengungkap kronologi peristiwa yang terjadi. Ia menyebut rombongan yang berjumlah 130 orang tersebut yang terdiri dari siswa, orang tua siswa, dan guru pendamping itu tengah singgah di pantai Lampu'o. Sebagian ada yang bermain di tepi pantai, sementara sebagian lainnya mandi di dalam laut. Tiba-tiba korban Fat Rashid Anafi terseret ombak, sementara tiga orang rekannya mencoba menolong. Namun naas, ketiganya malah ikut terseret arus hingga tenggelam. Keempat korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Meraksa, kota Banda Aceh. Tiga korban yang meninggal dunia pun dikembalikan ke kampung halaman menggunakan ambulan PMI. Terima kasih telah menonton!